Intro Saling Serang Hubungan Ria Rijis dan Tengkurian memanas Tengkurian masih tinggal di rumah lama Ria Rijis tak mau pergi Tengkurian masih tinggal di rumah milik Ria Rijis Ria Rijis mengatakan aku gak apa-apa Meski telah resmi bercerai beberapa bulan lalu Namun sayangnya hubungan Tengkurian dan Ria Rijis kembali memanas Kali ini Tengkurian dan Ria Rijis saling menyeran dan saling berargumen Terkait dengan kehidupan mereka sebelum bercerai dan kehidupan pasca setelah bercerai Perselisihan diantara keduanya ini bermula saat perayaan ulang tahun kedua putrinya Moana pada 26 Juli lalu Ria Rijis terlihat mengadakan pesta ulang tahun putri kecilnya Namun sayangnya tak lama berselang Tengkurian mengaku bahwa dia tidak mendapatkan kesempatan untuk merayakan ulang tahun putri sematawayang mereka Dari sanalah keduanya saling menyerang satu sama lain di Instagram story mereka Ria Rijis juga mengungkap bagaimana dirinya masih begitu sabar menghadapi Tengkurian meski sudah bercerai Sebelum bercerai Ria Rijis mengungkap bahwa Tengkurian tak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Disebutnya bahwa Tengkurian selalu berkelik tidak memiliki uang Diminta tanggung jawab bantu bayar kebutuhan rumah bilang gak ada duit Tahunya besok ada mobil baru dateng Aku gak apa-apa tulis dia dikutip dari akun gosip at Lambe Danur Kini setelah bercerai Ria Rijis juga masih harus bersabar lantaran Tengkurian masih tinggal di kediamannya Bahkan Ria Rijis juga harus mengelus dada lantaran suaminya masih belum membalik nama kepemilikan rumah tersebut Rumah beserta isinya masih ditempatin Aku gak apa-apa diminta bayar biar bisa balik nama diundur Aku gak apa-apa ujar Ria Rijis Ria Rijis mengungkap bahwa dirinya sudah dalam kondisi tenang pasca berpisah dari Tengkurian Namun sayangnya hidupnya harus kembali terusik dengan permasalahan ia lantaran mendapat serangan dari Nedejang Namun ia mengaku sudah terbiasa pasang badan untuk dirinya sendiri dan anaknya bahkan sejak dia masih menikah dengan Tengkurian Hidup udah aku tata dengan rapi tenang aku udah ngapa-ngapain dim aja eh mulai lagi ya Allah Tiga hari sebelum ultramoana udah sama bapaknya tulis Ria Rijis Terus apalagi tanpa bapaknya mancing aku udah panen Julian Aku udah biasa pesan badan untuk diriku sendiri dari dulu bahkan untuk anak juga jelas Rijis Bagaimana komentar kalian sekian dari video ini terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton